Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya lagi, Irjana Lel Ulya selamat pagi, saya ucapkan dari kota Yogyakarta teman-teman, dan saya sekarang sudah berada di pintu timur stasiun Tugu Yogyakarta saya akan naik kereta api menuju ke Jakarta kereta api yang start dari stasiun Yogyakarta ini teman-teman, kereta api eksekutif paling spesial, bahkan bisa dibilang itu melebihi argo satu-satunya kereta api yang brandingnya itu tidak masuk akal, salah satu anak emas PT KI, yaitu naik kereta api Taksaka, dan kali ini kereta api Taksakanya itu sudah menggunakan branding yang berbeda yaitu menggunakan branding hype train atau hype trip, bagaimana keseruannya? mari ikuti perjalanan saya kereta api Taksaka kereta api Taksaka memiliki jadwal keberangkatan dari stasiun Yogyakarta itu pukul 8.50, jadi kurang lebih 50 menit lagi ya teman-teman dan ini hari Minggu rame banget stasiun Yogyakarta Tugu padahal masih pagi hari ya ini banyak banget rombongan yang akan naik kereta api ini teman-teman bisa jadi ada kereta api Taksaka ataupun kereta api Argo Lawu nah keberangkatan pagi dari stasiun Yogyakarta ini menuju ke arah Purwokerto, Jakarta itu terdapat cukup banyak kereta api ya teman-teman pertama ada kereta api Taksaka Yogyakarta Gambir lalu ada kereta api Bangun Karta Jombang Pasar Senen ada kereta api Argo Lawu Solo Balapan Gambir ada kereta api Mataram Solo Balapan Pasar Senen ada kereta api Bogowonto dan itu bakal disusul oleh kereta api yang berangkatnya sore hari sampai malam hari teman-teman keren banget stasiun Yogyakarta pagi hari di stasiun Yogyakarta Tugu bener-bener hektik banget teman-teman banyak banget penumpang yang ngantri untuk naik kereta api ini kereta api Loda ya dari stasiun Solo Balapan tujuan akhir stasiun Bandung segera masuk di stasiun Yogyakarta yang naik rame banget keren sih Yogyakarta gak masuk akal pada perjalanan kali ini 35 menit mas ini kok mic-nya baru hapenya baru juga ya ya Allah sarkasus banget ngeri kali Alhamdulillah Alhamdulillah nah ini rangkaian kereta pitaksaka yang akan saya naiki menuju ke stasiun Jakarta Gambir baru dikeluarkan dari dipo kereta ya teman-teman untuk dilangsir menuju ke tempat pemberangkatan biasanya di jalur 5 stasiun Yogyakarta lokomotif dinasnya kemungkinan besar ini teman-teman JC 206 1366 di poindo SMC atau Semarang Poncol sayang banget ya tidak menggunakan livery yang hype trip juga teman-teman teman-teman tau gak sih ada kereta api kelas eksekutif paling spesial kereta api itu adalah kereta api taksaka yang memiliki rute Yogyakarta Gambir PP kereta api ini memiliki kelas eksekutif lakseri dan bahkan terdapat 2 keberangkatan dalam seharinya yaitu keberangkatan pagi dan keberangkatan malam saking spesialnya menjadikan kereta api taksaka ini satu-satunya kereta api dengan branding hype trip branding tersebut dipakai karena penumpang kereta api taksaka didominasi oleh penumpang generasi milenial loh selain itu tiket ke taksaka ini juga laris manis walaupun memiliki kelas tinggi tapi tiketnya susah banget didapetin saya memesan tiket kereta api taksaka kelas eksekutif ini menggunakan aplikasi tiket.com pilihan kereta api dan kelasnya disini lengkap banget apabila memesan tiket kereta api jangan lupa juga menggunakan kode promo inutrain bakal ada diskon 10% dengan potongan sampai 50 ribu dengan minimum transaksi 200 ribu kode ini berlaku berlaku hingga tanggal 31 desember 2022 ya teman-teman ayo gunakan kodenya sekarang syarat dan ketentuan bisa diperiksa di kolom deskripsi ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sih kok kereta api taksaka itu menggunakan nuansa half trip ya karena katanya teman-teman kebanyakan penumpang kereta api taksaka itu merupakan kaum milenial teman-teman dan kereta api yang menggunakan nuansa seperti ini satu-satunya hanya kereta api taksaka dan kereta api taksaka spesialnya itu juga termasuk kereta api kecepatan bisa sampai 120 km per jam ada live cooking di dalamnya ada free wifi juga teman-teman dan waktu tempuhnya juga lebih cepat teman-teman selain itu kereta api taksaka rangkaiannya itu menggunakan sambungan akordeon yang jarang banget dipakai oleh kereta api di Indonesia hanya ada beberapa kereta api penumpang yang menggunakan sambungan akordeon kereta api taksaka kereta api argo bromo angrek dan kemarin saya naik kereta api argo dui pangga tambahan juga sudah menggunakan sambungan akordeon kerennya lagi teman-teman kereta api taksaka ini itu kelasnya mewah ya eksekutif dan lakseri lakserinya bukan yang abal-abal teman-teman lakseri generasi pertama keren banget jadi wuh anak emas memang kereta api taksaka oke ini rangkaian kereta api taksaka yang saya naiki sudah dipersiapkan di jalur lima teman-teman masih proses langsiran belum berhenti karena saya duduk di eksekutif satu yang notabene tepat berada di belakang lokomotif teman-teman mari kita menuju ke paling depan teman-teman jadi sepanjang perjalanan bakal mendengarkan deru lokomotif ya ditambah dengan puong-puong-puong teman-teman nah ini rangkaian kereta api taksaka yang saya naiki belum ada lokomotifnya ya jadi masih menunggu ditempel oleh lokomotif teman-teman disini ada kode F4410 F merupakan trademark makanya disini rangkaian kereta api taksaka bisa sampai kecepatan maksimal 120 km per jam 44 merupakan berat maksimal 44 ton 10 merupakan jenis bogi water roda menggunakan jenis bogi K10 teman-teman dan ini rencana lokomotif dinas kereta api taksaka ya nanti bakal disambung ke sini teman-teman nah ini lokomotifnya CC206-1366 di Poindu SMC atau CC206-66 di Poindu Semarang, Poncol teman-teman nah untuk rangkaian kereta api taksaka itu buatan Indonesia ya diproduksi oleh PT Industri Kereta Api atau PT INKA Indonesia di Madiun teman-teman oke mari kita lihat proses penempelan lokomotifnya ya nah ini sarana kereta api taksaka eksekutif 1 yang saya naiki K1-019-05 atau eksekutif yang mulai berdinas pada tahun 2019 di Poindu IEK atau Yogyakarta karena kereta api taksaka memang di bawah naungan dari daerah operasi 6 Yogyakarta teman-teman mulai dinasnya tanggal 1 bulan 2 tahun 2019 teman-teman terima kasih nah inilah rangkaian kereta api taksaka dengan nuansa head trip bener-bener kereta api yang istilahnya itu istimewa banget ya teman-teman eksekutif non-branding argo satu-satunya yang menggunakan nuansa seperti ini nah katanya nih ya yang bikin saya penasaran banget adalah bagaimana sih perbedaan nuansa head trip dengan kereta api-kereta api eksekutif lainnya atau kereta api-kereta api biasa teman-teman katanya di kereta makan itu tuh konsepnya bukan udah kayak kereta makan tetapi macam cafe dan bahkan ada menu-menu yang hanya ada di kereta api taksaka tidak ada di kereta api lain itu suatu nilai plus sih kalau memang ada beneran mari kita coba ya nanti seperti apa apabila kita naik kereta pinggulan teman-teman wajib ya membeli menu live cooking nanti kita coba juga ya habis ini kita akan menuju ke kereta makan kita lihat perbedaannya seperti apa oke gaspol nah kereta api taksaka walaupun termasuk kereta api unggulan tetapi waktu tempuhnya dari Jogja menuju ke Jakarta itu tidak tercepat teman-teman yang tercepat tetap kereta api Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga perbedaannya terdapat di pemberhentiannya teman-teman untuk kereta api taksaka itu pemberhentiannya lebih banyak daripada kereta api Argo Lawu maupun Argo Dwi Pangga ketambahan di stasiun Kuto Arjo Kebumen Kroya dan Jati Negara teman-teman untuk kereta api Argo Dwi Pangga Argo Lawu bablas semua teman-teman jadi dari Jogja langsung menuju ke Purwokerto langsung Cirebon dan langsung Gambir dan seperti biasa penumpang kereta api taksaka itu rame banget untuk kereta api taksaka sendiri spesialnya itu ada dua keberangkatan ya teman-teman ada keberangkatan pagi dan ada keberangkatan malam dan untuk semua keberangkatan dari Jogja dan dari Gambir kedua-duanya keberangkatan pagi dan malam itu nuansanya hype trip semua teman-teman kurang spesial apa nih kereta api taksaka emang istimewa nah ini dia teman-teman sambungan akordeon yang hanya ada di beberapa kereta api ya jadi apabila menggunakan sambungan seperti ini nilai plusnya adalah bisa kedap suara teman-teman jadi apabila kereta api berjalan itu suaranya gak terlalu masuk dan apabila hujan itu air tidak menggenang di dalam rangkaian kereta ya jadi nilai plus banget nih dan disini juga sudah dibedakan mana toilet pria mana toilet wanita teman-teman fasilitasnya sama dan hanya tersedia di salah satu sisi kereta saja teman-teman untuk toilet pria maupun toilet wanita itu plek-tiplek ya ada closet duduk ada wastafel kecil ada tempat sampah ada cermin ada sabun teman-teman dan pastinya ada tisu juga dan dikasih ornamen-ornamen seperti ini ya teman-teman jadi nuansa fillnya ini dapet banget nama taksaka sendiri itu keren banget ya kalau menurut saya pribadi teman-teman taksaka jadi untuk filosofi penggunaan nama kereta api taksaka nama taksaka itu diambil dari mitologi bahwa taksaka itu merupakan sebuah naga ya teman-teman dan bener-bener keren banget pokoknya penyebutannya entah kenapa saya seneng banget nyebutin nama taksaka taksaka keren pokoknya teman-teman oke kereta api taksaka yang saya naiki sudah berangkat dari stasiun Yogyakarta teman-teman dan waktu tempuh untuk menuju ke gambir itu kurang lebih 6 jam sekian teman-teman dan kalau menurut saya Yogyakarta Jakarta dengan waktu tempuh seperti itu itu udah cepet banget ya dan saya seneng banget nih entah kenapa naik kereta api taksaka itu rasa-rasa atau feel-feelnya itu beda banget teman-teman dan kereta api taksaka itu juga salah satu kereta api favorit saya teman-teman mantap nah fasilitas di eksekutif kereta api taksaka sebetulnya tidak banyak berubah ya walaupun disini sudah menggunakan label hype trip seperti biasa kita langsung mendapatkan food rest yang bisa diatur ketinggiannya ada kantong untuk menaruh barang atau botol ada kresek untuk mengumpulkan sampah ada stop kontak untuk mengisi daya ada meja kecil untuk menaruh barang atau botol ada gantungan ada lampu baca dan ada tirai teman-teman nah bedanya disini adalah terdapat ornamen-ornamen seperti ini yang mendapat feel atau suasananya berbeda seperti itu teman-teman dan tentunya disini ada tombol untuk merebahkan kursinya ya teman-teman karena kursinya disini merupakan recleaning seat ditambah di armrest bagian sini itu macam ada meja kecil jadi bisa digunakan untuk makan ataupun bekerja teman-teman seperti yang sudah saya jelaskan kereta peta ksaka ini bisa sampai kecepatan maksimal ya 120 km per jam nah tapi tidak di semua peta teman-teman hanya di beberapa peta saja contohnya seperti dari stasiun Yogyakarta sampai ke stasiun Kebasan dan stasiun Pupu sampai ke stasiun Cirebon itu puncak kecepatannya bisa kecepatan maksimal ini berangkat dari stasiun Yogyakarta langsung deber ngebut banget teman-teman sama masinisnya asli kerasa banget ngebutnya teman-teman nah seperti biasa kita langsung dibagikan hal dikit ya teman-teman isinya adalah disubasa antiseptik ditambah dengan masker selain ornamen di rangkaian kereta apinya yang berbeda teman-teman disini seragam yang digunakan oleh pramugara atau pramugari itu juga berbeda teman-teman dan untuk corak yang digunakan di seragam pramugara atau pramugarinya itu persis dengan ornamen yang ada di kereta eksekutifnya teman-teman jadi feel untuk millennialnya kalau menurut saya lumayan dapet teman-teman dan yang istilahnya berbeda banget adalah nuansanya teman-teman benar-benar istimewa ini taksaka oke mari kita ke kereta magang ya melewati sambungan akordeon nah disini ada ruang operator sekaligus ruang kondekturnya teman-teman ditambah dengan corak-corak atau nuansa seperti ini teman-teman dan disini ada ruang crew pastinya ada musola juga ada sajadahnya disediakan karpet juga teman-teman ditambah dengan sandal untuk wudu teman-teman dan disini ruang untuk makan suasana di kereta makan teman-teman ini baru berangkat dari stasiun Jogja ini udah rame banget ya yang di kereta makan seperti biasa apabila kita duduk di kereta makan yang menggunakan rangkaian stainless steel untuk di ruang penumpangnya atau untuk ruang makannya itu disediakan meja seperti ini dan ada yang berhadap-hadapan ditambah dengan stop kontak untuk misi daya jadi bisa bekerja bisa makan teman-teman disini nah kita juga disubuhi pemandangan yang luar biasa indah ya teman-teman keren banget nah ini nih yang keren teman-teman banyak banget menu-menu makanan dan minuman yang hanya ada di kereta pitaksaka ini teman-teman tetapi di kereta pitaksaka ini teman-teman tetapi di kereta pitaksaka lain itu gak ada ini ada head cook ya menu-nya ada chicken katsu ada indomie goreng dan chicken katsu sambal geprek spaghetti cream soap tom yum dan lain-lain bahkan ada dimsum juga teman-teman ada head food nasi ayam geprek nasi bali nasi bogana odeng dan lain-lain teman-teman minumannya disini ada tahiti kopi susu gula aren dan lain-lain snacknya ada citato, japota, potabi, krisdi dan minuman lainnya itu ada teh premium kopi aceh gayo kopi bali cappuccino dan lain-lain ini menu-menunya hanya ada di kereta pitaksaka walaupun ada beberapa juga menu yang ada disini itu ada di kereta pitaksaka tetapi untuk yang spesial yang paling lengkap hanya di taksaka macam kayak kopi susu gula aren tahiti terus ada dimsum itu gak ada teman-teman di kereta pitaksaka hanya ada di kereta pitaksaka kurang keren apa nih taksaka sudah tiba di stasiun kutuarjo dan kita sudah memasuki daerah operasi 50 kerto teman-teman disini kereta pitaksaka memang berhenti normal ya hampir semua kereta api itu berhenti di stasiun kutuarjo tetapi ada beberapa kereta api sombong yang gak mau berhenti di stasiun kutuarjo hanya kereta api argo teman-teman argo duipangga dan argo lawu argo wilis itu berhenti teman-teman tapi argo duipangga argo lawu berjalan langsung di stasiun kutuarjo teman-teman oke ini sudah berada di kereta makan kereta pitaksaka teman-teman apabila dari Jogja menuju ke Jakarta itu terletak di antara eksekutif 5 dan eksekutif 6 ya teman-teman disini saya senang banget nih karena banyak banget menu-menu yang tidak ada di kereta api lain dan adanya itu cuma di kereta pitaksaka contoh saya membeli kopi susu gula aren ini seharga Rp. 28.000 dan disini macam ada stiker hype tripnya juga teman-teman ini di kereta api lain itu gak ada teman-teman sekelas argo bromo angre argo duipangga argo lawu apalagi argo sindoro argo muria gak ada teman-teman taksaka gak ada branding argo ada teman-teman dan walaupun disini banyak banget kayak makanan-makanan menu-menu makanan baru yang ada di kereta api macam dimsum spaghetti chicken katsu tapi saya gak tertarik teman-teman yang tetap menggoda apabila teman-teman naik kereta api unggulan yang paling wajib bakmi godok no debat wes udu tuku pokoknya gak boleh gak boleh gak gak boleh gak tuku orang enek orang enek udu tekun saya mas enek bakmi godok lah itu wajib lula bakmi godok karena ya gimana ya lidah-lidah jawa saya udah merontah-rontah di Sumatera gak ada bakmi godok disini ada bakmi godok nah karena ini bakmi godoknya masih menunggu ya teman-teman mari kita menikmati suasana di kereta makan menikmati pemandangan dan kecepatan kereta api taksaka ini entah kenapa naik taksaka ini kayak sedikit udah kayak oma udah ke tuarjo oma udah ke bumen kayak gitu teman-teman emang kenceng banget beda ya sama kayak naik kereta api bengawan kemarin kalau gue anget naik bengawan naik taksaka ini bener-bener ngebut banget mantap terima kasih mas maaf ya kak ya ya ini bakminya ya belum selesetan oke maaf ya mas ya ini menu wajib kedua nih ini makanan yang saya pesan bakmi udah nyampe ya setelah nunggu beberapa lama uh baunya enak banget teman-teman ini tadi teman-teman kami nunggu bakmi dari watas sampe hampir gombong bayangin watas gombong itu kalau naik kereta api bengawan naik kereta api lain itu kayak udah berjam-jam teman-teman tapi naik kereta api taksaka ya sekitar 30 menit sampai 40 menit teman-teman karena tadi itu banyak banget yang ngantri di kereta makan ya terutama yang beli saya sapi jadi habis untuk masak saya sapi itu kompornya harus istirahat terlebih dahulu habis itu bisa dibuat untuk memasak bakmi godoknya teman-teman dan bakmi godok ini harganya sekitar 38 ribu teman-teman karena tadi kita nunggu cukup lama teman-teman disini saya senengnya dari PT KAI itu kita mendapatkan kompensasi nunggu lama untuk makanannya dapet air mineral lumayan lah ya daripada beli 8 ribu udah naik harganya mending dapet gratis ya kan oke karena ini udah lapar banget gas kan makan bakmi godok nah ini dia teman-teman bakmi godok menu wajib apabila teman-teman naik kereta api umpulan ya seperti kereta api taksaka argo duipanggar golawu argo bromuanggrek argo wilis mantep banget nih harganya 38 ribu disini saya senengnya itu banyak sayurnya teman-teman jadi macam ada sawi ada kol ditambah suiran ayam ada telurnya teman-teman ya pastinya ada mie ya karena namanya mie godok ditambah ada cabai mantap gas gen selamat menikmati luca terakhir selamat menikmati 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 dengan kukul ces selamat menikmati ya Nah apabila ini semua pintunya tertutup teman-teman suara lokomotif 935 nya itu enggak terlalu masuk ke dalam rangkaiannya teman-teman walaupun ada sedikit suara teman-teman padahal kita tuh berada di belakang lokomotif tepat dan saya duduk di seat nomor 11 yang notabene deket banget dengan buggy tetapi saat berjalan langsung di stasiun sungguh barusan itu tuh anteng banget enggak dan enggak terlalu gemblodak teman-teman keren banget berbeda dengan rangkaian new image k-1617 Aduh itu berisiknya luar biasa teman-teman selamat menikmati selamat menikmati berjalan ngebut banget teman-teman lepas dari stasiun Prubo ya dan itu tadi kita berpampasan dengan sesama kereta Pitaksaka yang dari stasiun Gambir tujuan akhir stasiun Yogyakarta teman-teman nah kereta Pitaksaka yang dari Jakarta itu tadi lokomotifnya menggunakan livery hype trip juga tetapi sayang eksekutif 9 kereta Pitaksaka yang dari Jakarta itu tadi tidak menggunakan livery hype trip ya menggunakan livery stainless steel biasa teman-teman berpapasan sama-sama kecepatan tinggi 120 km per jam teman-teman tiba di pusat dari daerah operasi 3 yaitu di stasiun Cirebon teman-teman kereta Pitaksaka masuk di jalur 2 stasiun Cirebon di sini ada beberapa penumpang yang turun dan penumpangnya naik juga lumayan banyak teman-teman di stasiun Cirebon ini juga terjadi proses pergantian masinis jadi masinisnya tadi dari stasiun Yogyakarta langsung ke Cirebon di Cirebon ganti jadi dari Cirebon akan berdinas sampai ke stasiun tujuannya yaitu stasiun Gambir teman-teman oke ini lepas dari stasiun Cirebon teman-teman dan ini saya mendapatkan sesapi ditambah dengan jahe keprek serai lemon ya ini membeli sendiri teman-teman jadi tadi udah pesen ya kepada penamugara atau penamugari di kereta makan memesan sesapi dan pengen dibagikan itu setelah lepas dari stasiun Cirebon ini salah satu menu yang recommended ya katanya dan istilahnya cukup lari juga teman-teman cukup susah jadi rebutan makanya tadi saya langsung pesen ya nanti mbak dibagikan ke saya aja waktu lepas dari stasiun Cirebon ditambah lagi ini harganya juga yang paling mahal 50 ribuan teman-teman jadi itu ini merupakan salah satu makanan RTC ya RTC atau ready to cook jadi hasil dari live cooking teman-teman dimasak langsung dan masih anget jadi di sini ada sampelnya ada daging sapinya ditambah dengan kayak daun-daun ketela atau singkong teman-teman dan pastinya ada nasi ditambah minuman terbes di kereta api jahe keprek serai lemon ini harganya 15 ribu ini harganya 50 ribu jadi totalnya 65 ribu gaspol saatnya kita mencoba makanan saya sabi teman-teman di sini porsinya kelemer saya lumayan banyak ya kita coba asli enak teman-teman dan ini cocoknya itu dicampur semua ya sama sambalnya ditambah lagi tuh daun-daunnya di sini tuh gak alat ya kayak udah kering kayak gitu bentuk-bentuknya macam kayak nori seperti itu teman-teman jadi untuk dimakannya tuh enak gitu dipunyahnya dagingnya juga empuk teman-teman galop cocok kalau menurut saya pribadi dari rasa ya 8,7 persepuluh teman-teman nah teman-teman mas Irja makannya say sapi kalau saya pilih aja lah ini saya udah pesen 4 sup sama apetang goreng jadi ngeliatin pas dia curi bukan pengen ya cuma ngeliat mas Irja yang pertama kali makan say sapi ini deh kereta enggak lah kalau kayaknya dari tadi udah pesen sama tadi tuh saya memesan jahe geprek serah lemon teman-teman tetapi saat sampai di sini setelah selesai makan setelah saya buka saya baru sadar di sini ternyata teh jahe geprek mohon kepada pramugara dan pramugari itu untuk belajar itu ya membedakan mana jahe geprek serah lemon dan mana teh jahe geprek saya pengennya beli jahe geprek serah lemon kok yang dateng teh jahe geprek saya udah dua kali nih mengalami kasus yang kayak gini teman-teman aduh ya udahlah mumpung masih hangat dan lumayan enak juga nih teh jahe geprek mari kita habiskan aja tapi semoga kedepannya enggak ada kejadian kayak gini lagi ya mohon kepada mbak mas pramugara atau pramugari bisa membedakan ya mana jahe geprek serah lemon dan mana teh jahe geprek oke teman-teman ini kereta pitak Saka yang saya naiki sudah lepas dari stasiun Bekasi tandanya kita akan segera tiba di kota Jakarta dan akan segera tiba di tujuan akhir sekaligus tujuan saya yaitu di stasiun Gambir teman-teman jadi ada beberapa hal yang ingin saya share pengalaman saya naik kereta pitak Saka pada hari ini yang pertama itu bener-bener spesial banget ya kereta pitak Saka satu-satunya kereta api yang menggunakan branding hype trip tidak menggunakan embel-embel argo dan liverynya itu tidak membosankan teman-teman livery di dalam gerbong atau keretanya di kereta makan di toilet itu dapat merubah suasana kalau menurut saya teman-teman penumpangnya juga penuh rame banget kereta pitak Saka seperti biasa naik kereta pitak Saka saya rasa itu seru banget ya entah kenapa jamnya itu cocok banget entah dari Jakarta entah dari Jogja entah yang pagi entah yang malam terutama yang malam itu untuk kaum PJKA pulang Jumat kembali akad sangat amat cocok teman-teman kereta makan di kereta pitak Saka dengan nuansa branding hype trip itu benar-benar udah berubah ya berubahnya itu menu nya teman-teman menu nya itu banyak banget dan banyak menu yang tidak terdapat di kereta pitak Saka udah bukan kereta makan tetapi udah menjadi seperti cafe teman-teman tadi sayangnya tidak mencoba permainannya ya teman-teman padahal untuk di kereta makan sendiri apabila teman-teman rame-rame itu disediakan permainan seperti kartu uno seperti itu teman-teman branding hype trip untuk kereta pitak Saka sebetulnya untuk di rangkaian tidak terlalu berubah banyak ya rangkaiannya juga nyaman dan peredamnya terutama untuk di eksekutif satu itu mantep banget teman-teman padahal tempat di belakang lokomotif digeber kecepatan tinggi 120 km per jam saya duduk di dekat bulgi tapi tidak terlalu geblodak teman-teman bahkan lewat vessel berjalan langsung di suatu stasiun itu tetap halus dan anteng teman-teman untuk brandingnya itu sebetulnya cuma merubah nuansa di dalam kereta apinya teman-teman ditambah dengan kelemur saya setelan untuk pramugara pramugarinya itu cocok banget teman-teman jadi kayak nuansanya beda banget oke teman-teman karena ini segera tiba di tujuan akhir sekaligus tujuan saya yaitu di stasiun Gambir mari kita siap-siap ya ini kereta api Taksaka lagi berjalan ngebut banget untuk persiapan tiba di stasiun Jati Negara nah teman-teman disini ada wifi dan cukup susah untuk connectnya teman-teman dan disini ada kita nonton film gratis dengan kai akses nah tadi saya coba nah disini tersedia di playstore dan appstore teman-teman tapi untuk di ios itu tidak ada teman-teman tidak ada pilihan atau menunya di kai akses jadi sayang banget ya tapi teman-teman yang pakai android mungkin bisa dicoba sih tapi kalau saya tadi nyoba gak ada teman-teman dan sayang banget nih wifi nya ini agak susah untuk connect baru barusan berjalan langsung di stasiun Matraman dan view nya lagi keren banget ya teman-teman dari kejauhan terlihat gunung teman-teman dengan awan-awan seperti itu kapan lagi di Jakarta bisa terlihat gunungnya teman-teman dan ini berjalan langsung di stasiun Manggarai langsung ada pengumuman bahwa sebentar lagi kereta api taksaka yang saya naiki akan segera tiba di tujuan akhirnya yaitu di stasiun Gambir dengan ditemani oleh lagu nada kedatangan ya teman-teman di daerah operasi 1 Jakarta judulnya kicir-kicir teman-teman mantap alhamdulillah sudah tiba di tujuan akhir stasiun Gambir ini kereta api taksaka masuk di jalur 2 teman-teman yang ada disini adalah rangkaian kereta api Brawijaya keberangkatan pukul 15 lebih 40 jadi kurang lebih ada setengah jam lagi ini tujuan ke Malang ya via Semarang Tawang Solo Jebres oke ini penumpang yang turun di Gambir rame banget gimana taksaka? seru-seru seru ya? ini awal 5 menitan 6 menit iya 6 menit oke mari kita turun alhamdulillah stasiun Gambir oke mari kita menuju ke depan ya kita melihat proses keberangkatan kereta api taksaka ini menuju ke stasiun Jakarta Kota guna untuk istirahat terlebih dahulu dipersiapkan dibersihkan untuk keberangkatan nanti malam menjadi kereta api taksaka malam dari stasiun Gambir tujuan akhir stasiun Yogyakarta oke nah di jalur 1 ini ada kereta api Argo Parahyangan dari stasiun Gambir tujuan akhir stasiun Bandung penumpang kereta api taksaka yang turun di stasiun Gambir bener-bener rame banget teman-teman mantap ya taksaka itulah kenapa taksaka kelasnya di atas Argo Unggulan high trip high trip satu-satunya ya karena memang yang saya dengar kereta api taksaka ini okupansinya setiap harinya rata-rata 75% ke atas teman-teman hampir penuh hampir 80% dan seringnya ya full mantap 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 taksaka terima kasih atas teman-teman terima kasih atas teman-teman terima kasih atas teman-teman alhamdulillah teman-teman ini sudah tiba di stasiun Gambir yang merupakan tujuan akhir kereta api taksaka yang sekaligus tujuan saya teman-teman entah kenapa saya seneng banget hari ini bisa naik kereta api taksaka high trip secara full trip dari Jogja menuju ke Gambir bener-bener kereta api yang istimewa banget teman-teman oke itu tadi merupakan perjalanan yang seru banget naik kereta api salah satu pengalaman terseru saya naik kereta api ya naik kereta api taksaka dengan nuansa hip trip full trip dari stasiun Yogyakarta menuju ke stasiun Gambir terima kasih telah mengikuti perjalanan saya telah menonton video saya jangan lupa like, komen, share dan tentunya subscribe sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati